Apa kalian tahu Asta sekarang sudah menguasai Zethen dan dia bisa menghilangkan kutukan paladin dengan kekuatan Zethen non magic miliknya Di chapter sebelumnya terlihat Ichika yang sudah terpojok melawan Yurulu karena kekuatan Yurulu bisa memanipulasi perasaan lawannya Black Lover Chapter 348 dimulai dengan Sister Lily yang terkejut melihat keberadaan Asta yang berada di negeri matahari Dan langsung menyelamatkan Ichika dari serangan Yurulu Di sini Asta menyadari kekuatan musuh adalah memanipulasi ingatan lawannya Karena tidak mungkin Ichika bisa tersudut sampai seperti itu kalau hanya ada mekanik Hati manusia itu lemah tapi kau mengubahnya menjadi kekuatanmu Benarkan kau selalu gemetar kau bahkan tak bisa memakai jurus dengan benar Asta sungguh menyedihkan Yurulu mengejek Ichika Di sini Yurulu langsung menggunakan kekuatannya kepada Asta Dan Asta langsung terkena efek negatif pikirannya Tak berselang lama Asta kembali sadar dari pikiran negatifnya Aku akhirnya berhasil menghilangkan kelemahanku Aku memang tidak berbakat tapi justru karena itulah aku harus menjadi kuat Aku bertekad untuk menjadi yang terkuat Yurulu kaget dengan apa yang terjadi di depannya Karena Asta tidak terpengaruh dengan kekuatannya Karena sangat kesal Yurulu langsung menyerang Asta dengan Peace Magic Holy Hunting Kau hanya seorang manusia kau bukanlah tandingan para paladin Lucius sama Teriak Yurulu Asta dengan tenang sambil menarik nafas perlahan menyembuskannya Ketenangan Asta di sini mampu melihat gerakan Yurulu yang terpilang sangat cepat Di saat satu seranganku mengenaimu kau akan mati Yurulu teriak sambil menyerang Asta Tapi Asta dengan sigap langsung melakukan serangan balik dengan satu ayunan pedang Di sini hal mengejutkan terjadi setelah terkena tebasan Asta Efek paladin Lucius menghilang dari tubuh Yurulu Ternyata Zeten Anti Magic Asta mampu menghilangkan kutukan paladin Itu adalah serangan balik yang terkuat Setelah selesai dengan Yurulu Asta langsung menoleh ke arah Sister Lily Sekarang aku akan menyelamatkanmu Sister Ucap Asta Dan chapter kali ini pun terakhir Terima kasih telah menonton